Tribuners saat ke Bali, Anda wajib mampir ke restoran desa Meksiko. Di restoran ini, Anda bisa menikmati aneka menu ala Meksiko dan Indonesia, Tribuners. Saat itu, di desa Meksiko juga memiliki tampilan yang unik. Restoran ini dilukis dengan bermacam-macam bentuk dengan perpaduan warna yang indah. Penampilannya pun dibuat semakin menarik dengan aneka dekorasi yang dipajang dan digantung di berbagai sisi restoran. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Nia dari Tribun Travel. Silahkan mereka, Nia. Terima kasih, Rekan Arista. Nah, seperti yang kita ketahui, Bali itu memang terkenal banget dengan wisata alam seperti pantai. Namun selain itu, masih banyak banget nih destinasi yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah kita bisa kulineran sambil nongkrong di tempat-tempat yang unik banget nih. Salah satunya itu ada di kawasan Popis Lane, tepatnya di Jalan Popis 2 nomor 19 Kuta, Bali. Ada sebuah restoran yang bentuknya itu unik banget, namanya Desa Meksiko. Jadi, sesuai namanya, restoran ini menyajikan aneka menu yang bercita rasa Meksiko. Jadi, dilihat dari depannya itu, kalau kita lagi lewat di Popis Lane itu kayak udah kelihatan menarik banget. Karena di sini itu, di bagian luarnya kayak banyak banget tanaman hijaunya. Kemudian, begitu masuk, kita langsung disambut dengan suasana yang seperti meriah gitu. Karena kanan-kiri dindingnya itu tuh penuh dengan cat yang warna-warni serta aneka bentuk gitu, seperti lukisan. Kemudian, ketika kita duduk, di bagian mejanya itu juga ada lukisannya nih, temanya tuh kayak tema Meksiko gitu. Misalnya kayak ada gambar topi sombrero. Nah, ketika di dalam sini itu, juga suasananya itu seperti sedang berada di Meksiko. Kemudian, untuk menu makanannya, menu makanan khas Meksiko yang ada di sini tuh, antara lain ada taco, nachos, hingga curos, curos yang harganya itu mulai dari Rp19.000-an. Sedangkan untuk takonya sendiri itu, ada berbagai pilihan isian. Salah satunya ada KFC, kemudian ada taco KFC sambal matah, itu harganya sekitar Rp27.000. dan satu porsi dapat tiga taco. Si taco ini tuh isiannya ada ayam tepung gitu, beserta sejumlah sayuran. Dan di luarnya pakai kulit tortilla ya, kalau nggak salah, yang biasa untuk taco. Kemudian, di sini juga ada berbagai minuman, seperti teh, kopi, squash, dan masih banyak lagi, yang harganya mulai dari sekitar Rp25.000-an. Nah, selain menu ala Meksiko, ada juga nih kuliner Indonesia, seperti nasi goreng, bakmi goreng, dengan berbagai pilihan topping. Dan tentunya, desa Meksiko ini tepat banget untuk menjadi pilihan destinasi ya, buat nongkrong asik bareng teman-teman ketika liburan di Bali. Nah, desa Meksiko buka dari pukul 11 siang hingga pukul 11 malam. Jadi, bisa banget kalau buat brunch, makan siang, ataupun makan malam di sana. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda, rekan Nia dari Tribun Travel. Selamat bertugas kembali.